Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Adli Kurnia, karena kali ini kita akan membahas tentang rumah. Menjawab kegalauan dari teman-teman yang sering berpikir dan sering komen juga tentang gini. Lebih baik mana antara KPR dengan kontrak atau membeli dengan cara kredit atau sewa. Kali ini saya akan membahas tentang hal ini dan mudah-mudahan bisa menjawab apa yang Anda pikirkan. Seperti saya sudah sering bicarakan dengan video yang durasinya panjang-panjang di Youtube saya. Tetapi masih banyak ya teman-teman yang butuh penjelasan lebih lanjut lagi. Kalau saya sudah jelas ya, mending sewa daripada KPR. Mending sewa daripada KPR. Nah, kemudian kalau membeli, kalau saya adalah dengan cara tunai. Yang jadi problem adalah banyak sekali teman-teman yang merasa tidak mampu untuk membeli tunai. Oke, saat ini boleh. Semua orang merasa tidak mampu. Banyak orang yang merasa tidak mampu. Tetapi tidak untuk tahun depan. Tidak untuk 2 tahun mendatang atau 3 tahun ke depan. Belum tentu Anda memiliki kondisi yang tidak mampu. Nah, penjelasannya seperti apa? Saya sudah pernah punya video yang mengacu tentang hal tersebut ya. Sekitar 1 tahun yang lalu, saya ada sebuah video yang cukup viral ditonton 372 ribu di akun Facebook saya dan judulnya Property Breakdown. Yang situ ada rumah 620 juta, hanya dibayar 180 juta dan lunas ya. Di video ini membahas tentang bagaimana sih cara saya dalam berpikir sehingga kita bisa menghindari kredit dan tetap bisa memiliki rumah. Nah, tetapi video ini memenuhai kontroversi ya dari berbagai macam pihak. Jadi, tidak semuanya setuju dengan video ini. Dan it's okay ya. Anda setuju atau tidak setuju itu, saya rasa tidak akan mengganggu saya gitu ya. Setuju boleh, tidak setuju juga boleh. Namanya juga orang. Nah, tetapi saya hanya memaparkan pengalaman pribadi saya. Yang mana saya memiliki beberapa properti dan itu tidak menggunakan bank. Mungkin Anda berpikir, oh iya Mas Arli sudah ada bisnis, sudah ada income yang di atas rata-rata. Mungkin Anda berpikir seperti itu. Tapi, saya perlu jelaskan bahwa saya awalnya sama seperti Anda gitu ya. Saya awalnya sama seperti orang pada umumnya yang mana tidak mampu untuk membeli rumah dalam mengeluarkan uang ratusan juta misalnya untuk membeli properti itu. Saya tidak mampu tadinya gitu ya. Tetapi dengan beberapa usaha, beberapa cara dan tentunya kerja keras atas strategi dan tentunya ya semua izin dari Allah juga. Maka, hal tersebut akan menjadi lebih mudah gitu ya. Saya akan coba jelaskan untuk Anda, mindset orang pada umumnya ya. Yang mana mindset ini benar-benar saya tentang gitu. Saya tentang gini. Banyak orang yang berpikir ya. Banyak orang yang berpikir dan lebih memilih KPR. Karena mereka merasa bahwa lebih baik nyicil tapi rumahnya jadi apa, tapi punya rumah gitu. Lebih baik utang tapi jadi punya rumah. Dan inilah yang saya hindari. Hal-hal seperti ini yang saya hindari gitu. Tidak banyak orang yang melakukan hal yang seperti yang saya lakukan. Tetapi alangkah baiknya kalau Anda mau belajar, kita memahami secara detail ya. Kenapa saya tidak mau KPR gitu ya. Dan mindset orang yang seperti ini itu biasanya dia tidak menghitung lebih dalam lagi gitu. Banyak orang bilang gini ya. Banyak orang yang beralasan ya. Beralasannya kayak gini nih. Misalnya mas, saya sewa ya 1 juta per bulan. Saya ambil KPR subsidi. Subsidi. Ya. Angsuran ini kurang lebih sama lah 900 ribu atau 1 juta sebulan. Ya. Ini. Mereka merasa hal ini adalah hal yang sama. Terus kemudian pilih mana. Banyak orang memilih untuk KPR subsidi. Tetapi saya sangat menyarankan Anda sewa. Why? Gitu. Why? Gini. Kebanyakan nih orang-orang mikirnya gini. Biasanya ya. Kita harus melihat dari sisi yang lebih detail dong. Enggak se-apa. Tidak senaif itu. Ini ya. Apa namanya. Berpikirnya tidak senaif itu. Biasanya nih. Ini biasanya ada orang bekerja di satu tempat. Let's see. Misalnya ini adalah wilayah Jakarta. Dan di sekeliling tempat kerja itu ya. Di sekitar tempat-tempat dia bekerja itu. Ada beberapa petak-petak yang disewakan ya. Tidak jauh dari tempat dia bekerja. Yaitu biasanya 1 juta per bulan. Kadang-kadang orang itu lucu ya. Kalau saya bilang. Kalau mau beli tanah. Beli tanah ya. Kalau mau beli. Ya. Mau beli. Mau bangun rumah. Pilihlah tanah yang murah. Gitu ya. Yang sesuai dengan budget. Terus dia banyak menentang. Tanah murah adanya di kampung. Gitu ya. Tanah murah adanya di kampung. Jauh di sana. Gitu ya. Seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Ya it's okay. Tidak ada masalah. Ya. Nah. Tapi kalau dalam sikon yang seperti ini ya. Orang akan berpikir lebih baik. Lebih baik saya KPR subsidi. Pertanyaan saya. Ada tidak KPR subsidi di sekitar wilayah ini? Itu pertanyaan saya. Ada tidak KPR subsidi di sekitar wilayah ini? Ya. Biasanya KPR subsidi. Ya. Itu berada jauh. Ya. Dari wilayah ini. Ya. Biasanya ini cicilannya 1 juta per bulan. Nah. Nanti kita akan bahas. Bagaimana sih KPR subsidi ini. Gitu ya. Dan. Ini jauh juga. Dari tempat kerja ini jauh. Gitu. Ini jauh. Nah. Kalau Anda mau. Anda kontrak di sini berat. Merasa tidak bisa. Tidak bisa nabung. Merasa ini segala macam. Kenapa? Tidak ada di sekitar wilayah ini. Anda kontrak. Tentunya tidak. Tidak 1 juta per bulan. Kalau di sini. Mungkin 2. 3. Atau 4 juta. Itu sudah bisa 1 tahun. Gitu. Itu logikanya. Gitu. Kenapa enggak. 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 Enggak di sini aja. Ini mirah-mirinya mas. Perjalanannya gitu. Makan biaya. Kendaraan. Makan waktu. Segala macam. Nah. Kalau KPR mau. Kalau sewa kenapa? Enggak mau. Toh kalau sewa. Ya. Kalau sewa. Anda akan punya surplus. Surplus income. Yang nantinya bisa kita olah. Kita akan membahas tentang hal ini lebih detail lagi ya. Karena mindset ini harus dipastikan dulu. Maksudnya Anda harus memastikan tujuan hidup Anda itu sebetulnya apa sih. Gitu. Anda masih bekerja di tempat ini ya. Dan Anda memilih lokasi yang dekat. It's okay. Gitu. Seandainya gaji di sini itu bisa mencukupi dan kemudian Anda bisa menabung. Ya. Di sini. Kalau enggak bisa menabung ya ngapain Anda di sini? Pasti banyak lokasi yang lain. Maksudnya masih banyak lapangan pekerjaan atau misalnya Anda bisa sedikit berwirausaha. Ya belajar. Lebih lanjut lagi supaya income Anda bisa lebih meningkat. Jadi intinya adalah masalah KPR itu tidak hanya bicara masalah lokasi. Masalah apa. Tidak. Tetapi. Inti poinnya adalah Anda belum mampu untuk memiliki rumah. Inti poinnya itu. Dan kalau Anda memaksakan diri saat ini. Maka akan terjadi banyak hal yang nanti akan merepotkan Anda. Menyulitkan Anda. Nah. Ini sebagai gambaran. Sebagai gambaran ya. Kontraan. Ini saya bilang ini ya. Kontraan. Mana nih. Sewa rumah. Mana sih tadi. Saya sudah sempat ini kok ya. Ini adalah kontraan bulanan yang mana disewakan ya. Kontraan bulanan ini 1 juta. Ini sebulan 1 juta ya sewanya. Tepatnya lokasinya di Kalimalang, Jakarta Timur. 1 juta sebulan. Kalau Anda sedang membahas tentang kalau kontra 1 juta. Kalau KPR subsidi 1 juta sudah punya sendiri gitu ya. Nah. Anda lihat. Kalau Anda KPR subsidi di wilayah Kalimalang, Jakarta Timur. Pertanyaan saya. Emang ada? KPR subsidi itu di mana? Anda lihat nih. KPR subsidi. Anda lihat tempatnya, lokasinya. Saya sudah pilihkan salah satunya. Ini salah satunya ini ya. Ada satu lokasi ya. Residen di sini ya. Nah ini di Bojong, Kelapa Nunggal. Oke. Di Bojong, Kelapa Nunggal. Nah. Bogor. Saya kasih tahu Anda ya di daerah Bojong. Sekarang kita lihat nih. KPR subsidi ini ya. KPR subsidi 135, 148. Ya murah-murah. Tetapi itu tidak mungkin di Kalimalang. Jakarta Timur itu nggak mungkin. Gitu. Tanahnya sudah nggak bisa. Anda mau lihat. Harga tanah yang ini kalau kontraan itu 1 juta. Harga tanah di lokasi sekitar sini berapa? Ini coba ya. Nih ya. Dijual tanah di Kalimalang. 2,5 M, 148 meter, 11 juta per meter persegi. 11 juta. Anda bayangkan. Ya 16 juta. Semua di atas 10 juta. Gitu. Terus disewakan 1 juta sebulannya. Oke. Dan kalau Anda mending kontra, mending KPR subsidi Anda tidak bisa di lokasi yang sama. Itu faktanya. Saya hanya membicarakan fakta saja ya. Anda tidak bisa di lokasi yang sama. Terus kemudian Anda memilih lokasi yang agak minggir. Misalnya ini tadi ya. Apa namanya. Lokasi-lokasinya. Contoh. Ini contoh ya. Ada banyak lokasi KPR subsidi. Ini contoh ya. Tapi kondisinya akan mirip-mirip ini ya. Ini di daerah Jalan Bocong, Jalan Bocong, Kelapa Nunggal, Bogor, Jawa Barat. Ini ada kode posnya. Kemudian kita lihat nih. Kita lihat. Saya sudah sempat survei secara online ya. Tanah dijual di Kelapa Nunggal, Bogor. Ya. Kira-kira berapa ya. Tentunya ada yang mahal, ada yang murah juga. Tapi kita lihat rata-ratanya seberapa. Rata-ratanya Anda bisa cek. 300 ribu semeter. 150 ribu semeter. Ada yang 2 juta semeter. Ya. Macem-macem. Ini komplek perhudangannya. Ya, kalau perumahan subsidi rata-rata. Perumahan subsidi itu rata-rata tanahnya dia beli di bawah 300 ribu. Kalau di atas 300 ribu, maka pengusaha propertinya bangkrut. Dia pasti membeli tanahnya di bawah 300 ribu warganya. Gitu. Dan tidak mungkin di lokasi di mana Anda kontrak. Nggak mungkin di situ. Ya. Maksud saya, saya mau bilang apa? Kalau Anda mau kontrak, Anda mau ngirit budget. Ya. Anda bisa memilih lokasi yang di mana di situ ada sekitarnya, ada KPR subsidi. Terus kemudian di sekitar situ ada rumah, Anda survei. Anda bisa kontrak di situ. Dan itu jauh lebih murah. Anda bayangkan. Ini lokasi properti yang jauh lebih, sangat-sangat kontrak sekali ya. Satunya harganya di atas 10 juta per meter perseginya. Yang satunya harganya adalah 300 ribu per meter perseginya. Gitu ya. Nah, inilah yang membuat saya kemudian menjelaskan pada Anda. Jadi, mindset seperti itu adalah keliru. Lebih baik kontrak, lebih baik nyicil, punya hutang, tapi punya rumah. Ya, karena sekarang banyaknya KPR subsidi. Terus, dibandingkan dengan sewa. Ya, itu adalah mindset yang belum tentu benar. Dan mungkin belum tentu baik untuk Anda. Karena dengan mindset yang seperti itu, Anda akan terjebak, ya, 15 tahun. Ya, dengan cara seperti itu. Oke, terus gimana Mas Arli? Caranya gimana? Ya, caranya gimana? Saya ingin jelaskan dulu ya. Jadi, video-video ini tadi sudah saya unggah juga di YouTube saya dan saya ingin membahas beberapa komentar ya, gini. Jadi, di video ini saya menjelaskan. Nanti Anda bisa klik link di deskripsi untuk menonton kembali videonya ya, supaya tidak gagal paham. Jadi, di situ saya menjelaskan ya, bahwa ada, kalau kita berniat untuk membeli rumah, kalau kita berniat untuk membeli rumah, ini konteksnya bebas riba ya. Konteksnya adalah kita tidak mau terjerat 15 tahun. Ya, terjerat hutang 15 tahun. Intinya kita harus memilih alternatif yang tepat untuk kita. Alternatif yang tepat mana? Nah, alternatif yang tepat itu adalah gini. Penjelasan saya ya, coba ya. Ya, penjelasan saya adalah gini. Kenapa orang-orang zaman dulu itu lebih kaya? Mereka tidak punya hutang, tanahnya gede-gede, dan orang zaman sekarang itu kebanyakan, sebagian besar rumahnya kecil-kecil, hutangnya gede-gede. Kenapa? Karena rumusan ini. Ya, karena rumusan ini. Kemauan, ya. Dan ini adalah kemampuan. Nah, orang zaman dulu, ya. Kemauannya itu lebih kecil daripada kemampuannya. Sedangkan orang modern, ya, orang modern itu kemauannya lebih besar daripada kemampuannya. Jadi, sebetulnya tidak mampu, tetapi kemauannya terlalu besar. Sebetulnya belum mampu. Nah, berarti, strategi rumah lunas sih seperti apa? Strategi untuk bisa memiliki properti seperti apa? Strateginya sederhana, cuma seperti ini aja. Strateginya cuma seperti ini. Ini ada rumah. Ini adalah si Fulan. Pengen punya rumah, gitu. Kemampuan dia tidak besar. Tapi, harga rumah, kita berpikir harga rumah akan terus melambung, gitu. Kita berpikir, kita berpikir harga rumah akan terus melambung, tetapi kemampuannya tidak melambung-melambung. Yang berarti, ya, ini kan harus ketemu di tengah. Kita harus ketemu di sini. Harus ketemu antara. Ini adalah kemauan. Ini adalah kemampuan. Nah, berarti kemampuannya yang harus ditingkatkan, kemauannya yang harus diturunkan. Maka akan ketemu di tengah. Maka, kalau ketemu di tengah, maka cita-citanya akan tercapai. Gitu, loh. Inilah cara saya. Jadi, kalau punya kemauannya, jangan terlalu tinggi, lah. Gitu. Sedangkan kemampuannya tidak meningkat-meningkat. Kita tingkatkan kemampuannya. Setelah kemampuannya di sini, maka akan lebih cepat lagi tercapainya. Disesuaikan dengan kemampuan. Yang ideal adalah kemampuan sama dengan kemauan. Ini adalah ideal. So, pada kali ini, gimana nih? Maka di sini saya sudah punya videonya. Nanti Anda lihat lagi di deskripsi. Saya akan cantumkan linknya. Bahwa ini. Rumah harganya berapa? 600 juta, tapi cukup bayar 180 juta. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah kita menggunakan cara berpikir yang alternatif. Sedangkan di sini banyak sekali komentarnya. Komentarnya adalah, mas perbandingannya itu tidak Apple to Apple. Karena di sini saya menjelaskan, di sini saya menjelaskan bahwa gini nih, strategi gini nih. Rumah Rp620 juta, bukan Rp620 juta. KPR yang paling murah, yang ACC-nya juga agak sulit gitu. Itu total yang Anda harus bayar adalah Rp620 juta. Itu kalau kita pakai KPR. Dan ini adalah perumahan. Nah, kenapa kita membeli rumah di perumahan? Saya pengusaha properti, Bapak-Ibu. Saya punya lahan. Saya punya beberapa coupling untuk saya pasarkan juga. Tetapi tidak hari ini. Tidak untuk Anda juga. Saya hanya menceritakan background saya apa. Bahwa terlalu tinggi, terlalu tinggi biaya yang harus Anda bayar ketika Anda membeli lokasi perumahan. Terus mesti di mana, mas? Mesti nonjauh di sana. Mesti di kampung. Tanahnya murah-murah. Yang tidak seperti itu juga. Kita harus punya cara berpikir alternatif yang cukup gitu ya. Untuk memahami situasi yang semacam ini. Misalnya ini ada sebuah lokasi perumahan. Ini ada lokasi perumahan. Yang bagian orangnya ini adalah rumah-rumahnya. Bagian orangnya ini adalah rumah-rumahnya. Misalnya A, B, C, dan seterusnya. Dan bagian abu-abu ini adalah jalan. Kemudian ini adalah fasum, fasos. Yang sekitar 40 persen. Itu untuk fasum dan fasos. Saya akan bandingkan ini. Jadi banyak orang bilang, ini tidak apple to apple. Ini coba lihat. Komentarnya ini. Lihat ini. Saya bisa menjawab komentar Anda. Harga jeruk petani kampung per kilo 5 ribu. Perkotaan 30 ribu. Untuk menghemat bukan berarti saya harus tanam jeruk di pekarangan depan rumah saya. Jadi ini adalah perbandingan yang tidak sesuai. Ini banyak orang yang bicara. Ini rumah klaster yang dua tidak bisa dibandingkan dengan rumah di kampung Mas Arli. Oke. Ya memang tidak bisa dibandingkan seperti itu. Tapi ini konteksnya apa? Konteksnya kita adalah untuk menghemat budget. Menyesuaikan antara kemampuan dengan kemauan. Kemauan kita adalah punya rumah. Sedangkan kemampuan kita tidak mampu. Biasanya orang shortcutnya adalah KPR. Jadi orang yang KPR itu sebetulnya orang yang tidak mampu membeli rumah. Tetapi memaksakan dirinya untuk membeli rumah. Ini mohon maaf saya bicara seperti ini. Karena memang ini faktanya. Gitu ya. Nah sekarang ini saya bandingkan dulu. Saya bandingkan dulu ya. Ini adalah sebuah lokasi perumahan. Sama-sama di satu wilayah atau satu lokasi. Atau di lokasi yang sama. Nah kemudian tentunya di lokasi tersebut kan ada misalnya perkampungan. Ya ada apa segala macam. Dan tentunya di situ kalau Anda jeli. Ya tentunya kalau Anda jeli. Itu akan ada beberapa juga lokasi tanah yang dijual. Yang mana NGOPnya itu masih sama. Oke. NGOPnya masih sama. Artinya harganya itu sebetulnya sama. Secara legal itu sama. Kenapa saya tahu? Karena saya sering beli lokasi. Gitu loh. Karena ini juga strateginya. Gitu. Ini saya kasih tahu Anda. Strategi pengusaha properti itu seperti apa. Ya. Oke. Nah tetapi kenapa tanah di perumahan itu bisa lebih mahal. Saya sudah tahu. Karena satu. Kepotong untuk fasum dan fasos. Ada kepotong untuk jalan. Kepotong untuk apa ya. Kepotong untuk macem-macem. Gitu ya. Jadi kalau sebetulnya harga pasaran tanah di situ adalah 1 juta per meternya. Ya. Maka yang di dalam perumahan itu harganya tidak lagi menjadi 1 juta. Karena kalau dijual 1 juta. Yang jualan rumah rugi. Maka ini harus dikasih harga kurang lebih sekitar 2 juta semeternya sebelum dibangun. Gitu loh. Kalau sudah dibangun ya maka ada ini perhitungan harga tanahnya sudah dinaikkan dulu 1 juta. Kemudian harga bangunannya juga dia mengambil keuntungan. Itu hal yang normal. Karena saya juga seperti itu. Oke. Itu hal yang normal. Ya. Nah maka terus kemudian para pengusaha properti yang lihat video saya. Mereka pasti lihat yang gak bisa dibandingkan dong. Karena ini perlu apa namanya. Ini nantikan lebih aman. Faktor lingkungan segala macam. Saya tidak membahas tentang itu. Saya membahas tentang budget. Ya. Depan rumah saya ini di tempat saya shoot adalah perumahan. Perumahan, 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 perumahan. Tetapi saya tidak mengambil di perumahannya. Kenapa? Karena saya pengusaha properti. You know. Saya tahu harganya. Gitu loh. Karena kalau saya ambil di perumahan. Saya akan membayar juga ini. Pasum dan pasus ini di include semua di sini. Ya. Ini di include semua di sini. Belum lagi nanti saya beberkan sama Anda. Delapan persyaratan untuk membangun perumahan seperti ini. Nah. Sedangkan. Kalau kita membeli di sini. Itu mungkin harganya masih satu juta semeternya. Why? Karena jalan. Jalan itu dibiayai oleh pemerintah. Pasum dan pasus semuanya dibayar sama pemerintah. Yang asfal jalan pemerintah. Kalau rusak dibetulin sama pemerintah. Tapi kalau di sini. Di perumahan. Jalannya rusak. Satu ketika nanti Anda tempati. Anda yang urunan. Iuran. Benar gak? Gitu. Faktanya kan seperti itu. Ya. It means. Daripada di sini. Kalau saya pribadi. Saya lebih memilih. Di depannya di sini. Kalau ada yang dijual. Kalau gak ada. Agak. Agak. Cari lokasi lah. Sekitarnya. Gitu. Itu saja sudah bisa menghemat. Separuh dari harga tanahnya. Ini kita belum ngomong bangunan ya. Kita ngomong harga tanahnya. Nah. Logika. Ya. Kalau pengusaha properti tidak tahu resepnya ini. Dia akan rugi. Gitu ya. Nah. Sekarang kita lihat. Kenapa kok tanah di sini mahal? Oke. Bukan faktor lingkungan. Bukan faktor apa. Itu kan bahasa penjual. Saya kalau jualan juga gitu. Lingkungannya keren lah. Lingkungannya aman lah. Semuanya. Itu saya kalau jualan juga begitu. Tapi hari ini saya tidak sedang jualan sama Anda. Oke. Karena saya tidak sedang jualan sama Anda. Maka saya akan kasih tahu. Kalau saya tidak sedang jualan. Kayak gini saya ngomongnya. Ya. Coba lihat nih. Saya punya nih. Nah. Ini adalah izin. Izin membangun. Saya buka untuk Anda. Saya akan bacakan untuk Anda ini. Ya. Izin membangun perumahan. Saya akan bacakan. Izin lingkungan setempat. Faktanya adalah setiap pengusaha properti membuka lahan. Dia harus izin dulu dengan kampung sekitarnya. Tinggal lihat itu propertinya itu berbertasan. Atau nanti truknya itu yang lewat. Itu akan melewati beberapa jalan kampung. Dan kita harus izin. Kalau tidak izin Anda akan ditutup aksesnya sama warga. Dan untuk izin Anda memberikan kompensasi. Belum buka saja itu sudah kena satu wilayah, satu kampung itu. Ada yang minta 25 juta. Ada yang minta 30 juta. Bahkan ada yang sampai ratusan juta. Tergantung itu perumahannya sebesar apa. Gitu. Dan orangnya di situ ya seini apa. Dia ada yang minta dibangunkan jalan. Minta dibangunkan fasilitas umum lah. Macem-macem. Mintanya itu macam-macem. Itu satu kampung. Tinggal Anda lewat berapa kampung. Gitu. Untuk akses materialnya itu pasti akan dimintai kompensasi. Tergantung masing-masing wilayah. Makanya itu akan dibebankan ke harga tanah. Jadi delapan hal ini akan dibebankan juga ke harga tanahnya. Kalau tidak ya rugi pengusahanya. Gitu loh. Kemudian keterangan rencana umum tata ruang. RUTR itu juga harus diurus. Ijin pemanfaatan lahan. Ijin prinsip. Ijin lokasi. Ijin badan lingkungan hidup. Semuanya perlu proses. Perlu waktu. Dan untuk di dunia usaha. Buang waktu adalah buang uang. Gitu. Karena yang kan orang usahakan gaji orang. Satu bulan prosesnya sama dua bulan prosesnya itu operasionalnya beda. Dan itu semua dibebankan kepada Anda yang membeli tanah. Ijin dampak lalu lintas. Ijin terakhir nih. Ijin pengesahan side plan itu juga tidak mudah. Kalau tidak percaya Anda urus lah. Kalau tidak percaya Anda urus. Itu tidak mudah. Kalau Anda kurang ijin-ijin ini Anda akan beresiko. Ada pengusaha-pengusaha yang memang tidak semuanya diurus ada. Tetapi nanti buntutnya pasti ada kan ada resiko. Makanya kok ada istilah developer nakal. Tidak semua developer itu nakal. Tetapi ada beberapa ijin yang karena proses. Memakan waktu. Memakan biaya. Makanya dia skip aja. Dia lewatkan. Ada yang seperti itu. Jadi di video ini saya meminta Anda untuk saling memahami lah gitu. Saya di posisi ini tidak sebagai pengusaha properti. Meskipun setelah video ini saya matikan ya saya jadi pengusaha lagi kan gitu. Nah tetapi hari ini saya ingin memberikan wawasan pada Anda sejelas-jelasnya. Untuk sebuah penjelasan mengapa rumah di perumahan itu lebih tinggi harganya. Ya tentunya si pengusaha akan menutupnya dengan kenyamanan. Keamanan. Tentunya seperti itu kasih CCTV lah. Biar harganya cocok untuk dijual di harga segitu. Jadi ini bukan masalah perbandingan Apple to Apple. Saya tidak jualan Apple hari ini. Gitu loh. Saya itu ngajarin orang supaya dia tidak berhutang. Gitu loh. Terus nanti kalau lahatnya Mas Arnie tidak laku gimana? Ya nggak masalah tetap nanti akan laku. Gitu. Karena lahan nggak laku tuh harganya tetap akan naik. Gitu ya. Oke ini saya mohon maaf untuk semua pengusaha properti. Saya minta maaf kita sama-sama pengusaha properti. Tapi kita harus memberikan wawasan yang jelas kepada masyarakat pada umumnya. Supaya dia tidak termakan iklan, tidak termakan promo. Ini sebelum harganya naik, mumpung promo lah segala macam. Makanya terus banyak berbondong-bondong kasih DP lah. Terus kemudian nanti menyesal di kemudian hari. Tidak bisa seperti itu. Orang membeli lokasi saya. Orang tuh kalau habis survei lokasi sama saya. Ya pasti ya tidak mungkin saya itu nyusu-nyusu. Suruh dia bayar sekarang, bayar sekarang. Karena saya nggak butuh-butuh amat uang dalam waktu cepat itu nggak begitu. Properti itu harus longgar. Makanya syarat untuk menjadi pengusaha properti jangan pakai bank. Kalau beli tanah ya tunai. Jadi kalau nggak laku Anda nggak kebebanan bunga gitu loh. Kenapa kalau pengusaha properti banyak yang ayolah mumpung murah lah sebelum harganya naik. Kenapa? Karena uang yang dipakai adalah uang bank. Kalau tahun ini nggak laku, dia kena bunganya besar. Dia punya target. Kalau saya jualan properti saya nggak punya target. Nggak laku sekarang ya tahun depan akan naik. Nggak laku tahun depan ya Alhamdulillah tahun depannya juga masih naik dan seterusnya. Kalau saya begitu. Jadi makanya bagi Anda pengusaha properti kalau nggak mampu jangan main properti. Mohon maaf sekali lagi ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Lanjut lagi nih. Ini kebanyakan karena yang komentar di sini banyak mungkin ya. Dia adalah pengusaha properti juga banyak ya. Ada juga ini ya. Nah ini kalau mau bandingin harus Apple to Apple mas. Patokan harga KPR di komplek maka bangun sendiri lokasi itu baru. Jadi yang andai yang berpikir Apple to Apple. Saya tidak butuh penjelasan Apple to Apple. Dan saya tidak berkepentingan menjelaskan Apple to Apple. Saya bisa membuat video ya yang Apple to Apple. Bisa. Tetapi tujuan video ini dibuat adalah untuk supaya teman-teman ini tidak terjebak di KPR. Tidak membeli rumah di saat dia belum mampu. Gitu. Nah sedangkan strateginya seperti apa ya. Tadi kita menaikkan kemampuan finansial kita dan harga propertinya salah satu strategi menurunkan kemauan kita. Untuk membeli sebuah rumah diturunkan. Yang tadi kita membeli di perumahan itu sudah jelas tidak bisa diutek-utek harganya. Minggir gitu depannya, belakangnya, sampingnya, tetangga sebelahnya gitu. Itu akan lebih murah dan Anda tidak kebebanan di fasum-fasos, perizinan dan sebagainya. Maka harga tanahnya bisa lebih murah dan negosiable. Tergantung yang jual ini butuh uang apa enggak. Kalau yang jual butuh uang biasanya dia melepas juga cepat sekali gitu loh. Tinggal Anda sedia cash apa tidak. Itu aja. Jadi cukup simple ya. Tanah di mana nih harga 150 juta. Kalau di desa mungkin lah kita cari nafkahnya di kota. Ya enggak bisa dapat segitu. Anda ini sudah saya jelaskan ya. Anda cari nafkah di kota. Oke. Ya. Video ini mungkin bukan untuk Anda gitu loh. Kalau Anda mampu membeli tanah dengan harga 11 juta per meter persegi kali 100 meter. Berarti itu adalah 1 miliar 100 juta. Ya harusnya penghasilan Anda segitu. Kalau penghasilan Anda tidak segitu Anda pulang aja ke desa. Gitu loh. Jangan kita kemampuan desa tapi kita pengen hidup di kota. Gitu ya. Loh kenapa saya begitu? Karena saya tinggal di desa. Saya tinggal di desa. Gitu. Tapi omset saya dari Jakarta, omset saya dari Johor, omset saya dari Makassar, omset saya dari... Ini mohon maaf memang begitu. Gitu loh. Tetapi saya tinggalnya di desa. Saya tinggal di Solo Bapak Ibu deket bandara. Jadi tanahnya masih murah di situ. Ya. Jangan bandingin sama tanah Jakarta. Kenapa saya memilih tinggal di sini? Karena saya mampu saya ada di sini. Saya cari uang di mana-mana saya masih mampu. Gitu loh. Sekarang banyak orang yang tidak mampu mencari uang di kota tapi ngotot tinggal di kota. Gitu. Ya. Jadi ini Bapak Ibu ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu. Nanti kita akan sambung lagi ya videonya ya. Supaya Anda bisa lebih jeli, lebih paham lagi sebelum Anda membeli properti. Jadi penjelasan saya ini menjawab nih teman-teman yang suka ngomong gak apple to apple. Ini ya. Seperti ini. Jadi tujuan video ini dibuat adalah bukan untuk membandingkan. Karena saya tidak perlu membandingkan. Membandingkan terus gak ada manfaatnya untuk apa. Gitu. Tujuan saya adalah satu. Supaya orang tidak memilih KPR. Tujuan saya itu. Bahwa sampai kapanpun saya akan menentang riba. Sampai kapanpun saya akan menentang riba. Mau banyak orang yang mendukung riba, saya tetap tidak akan mendukung riba. Gitu. Ya. Saya tidak akan mau mendukung riba. KPR subsidi lebih bagus lah gini-gini segala macam. Itu ada bunga kan. Bunga itu adalah riba. Kalau riba saya tidak akan mendukung. Riba. Gitu. Anda mau dukung monggo. Gitu. Tapi jangan suruh saya mendukung riba. Ya. Karena Allah juga tidak akan mendukung riba. Ya. Allah membinasakan riba dan menyuburkan sedekah. Gitu. Beres ya. Oke. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas apapun yang saya katakan. Mudah-mudahan tidak menyinggung perasaan. Apabila ada yang tersinggung dengan pernyataan-pernyataan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya mendoakan Anda semua. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala bisa memberikan. Mau berkenan ya. Memberikan riski yang berkah untuk Anda. Melimpah untuk Anda. Dan Anda bisa memiliki banyak properti dengan cara yang tunai. Ya. Menghindarkan diri Anda dari riba. Hari ini sampai selamanya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.